Intro Sahabatmu yang dirahmati Allah SWT Diberikan keistikomahan untuk menjaga solat lima waktu secara berjamaah Merupakan karunia yang begitu besar Karena secara pertimbangan syariat Solat lima waktu secara berjamaah Bukan hanya sekedar ada kelipatan pahala di dalamnya Tetapi terdapat begitu banyak simpul-simpul keberkahan Yang Allah SWT janjikan kepada kita Adalah Rasulullah SAW menginformasikan kepada kita Bahwasannya siapapun yang ketika dia menunaikan solat lima waktu secara berjamaah Maka pahala malaikat pun akan hadir membersamai solat yang mereka lakukan Sebagaimana pula Rasulullah SAW menjanjikan kepada kita Ada satu keberkahan Yang keberkahan ini tidak akan kita temukan ketika kita menunaikan solat secara sendiri Yang saya maksud adalah keberkahan berupa penghapusan dosa di masa lalu Yang mana jaminan ini Allah berikan salah satunya kepada orang yang senantiasa menjaga solat lima waktunya secara berjamaah Secara tuntunan syariat Rasulullah SAW menginformasikan kepada kita Bahwasannya ada dua kondisi yang hanya akan bisa kita temukan ketika kita menunaikan solat lima waktu secara berjamaah Dan dua kondisi tersebut tidak akan pernah kita dapatkan bila mana kita solat sendiri Ada pun dua kondisi yang dimaksud adalah Yang pertama Kesempatan untuk menjawab doanya imam pada saat selesai sefatihah itu dibacakan Dimana makmum mengucapkan kalimat amin Adalah Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan Bila mana imam membacakan surat al-fatihah hingga sampai di kalimat Maka jawablah oleh kita dengan ucapan amin Maka siapa orang yang mengucapkan amin Berbarengan dengan aminnya malaikat Maka Allah SWT menjanjikan adanya penghapusan dosa atas apa yang telah kita lakukan di masa lalu Hadis ini menginformasikan kepada kita Bahwasannya solat lima waktu secara berjamaah yang kita lakukan setiap saatnya Sejatinya bukan hanya sekedar kaum muslimin saja yang hadir di masjid Tetapi para malaikat pun turut mengamini setiap doa-doa yang kita panjatkan Oleh sebab itu ketika kita melafatkan kata amin Para ulama kemudian memberikan bimbingan yang mendasar kepada kita semua Sebagai bentuk perhatian dan kesungguhan kita Agar solat kita dinyatakan sah secara aturan syariat Maka ketika kita berbicara secara sudut gramatikal bahasa Arab Kalimat amin dengan memanjangkan huruf alif dan memanjangkan huruf mim Itu bermakna Ya Allah kabulkanlah doa-doa kami Lafad ini sebagai bentuk jawaban atas doa yang dipanjatkan oleh imam Di ayat yang terakhir di surat al-fatihah Dimana ketika imam berdoa Ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus Jalan yang telah engkau berikan kenikmatan kepada mereka Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai Tidak pula jalan orang-orang yang tersesat Maka ketika imam membaca doa tersebut Kita selaku makmum menjawab dengan kalimat Amin Ya Allah kabulkanlah doa kami Oleh karenanya Para ulama kemudian mewanti-wanti Agar tidak keliru dalam mengucapkan lafad amin Yaitu dengan memanjangkan huruf alif Dan memanjangkan huruf mim Hindarilah dua pengucapan lafad amin yang keliru Ada pun pengucapan yang pertama adalah Mengucapkan kalimat amin Dengan cara dipendekkan huruf alif Dan dipanjangkan huruf mimnya Yang saya maksud adalah mengucapkan kalimat amin Karena secara harfiah Makna amin bermakna orang-orang yang amanah Lain halnya ketika kita mengucapkan lafad amin Dengan cara memanjangkan huruf alif Dan mentasjidkan huruf mim Yang secara pengucapan kita kemudian melafadkan Amin Makna dari kalimat amin Yang mimnya itu kemudian ditasjidkan Maknanya bukan Ya Allah kabulkanlah doa kami Akan tetapi makna amin Maknanya adalah seseorang yang menuju ke sebuah tempat Kalimat amin Ini kemudian kita bisa temukan Dalam petikan firman Allah Ta'ala Di surat Al-Ma'idah Ayat 2 Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udhu billahi minasyaitan rojim Wala amin al-bayt al-haram Dan janganlah kalian mengganggu Orang-orang yang menuju Tanah suci Atau al-bayt al-haram Oleh sebab itu Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Mengajarkan kepada kita Bagaimana tata cara solat yang baik dan benar Bukan hanya sekedar Dilihat dari segi gerakannya Tetapi juga Allah Subhanahu wa ta'ala Menitik tekankan Dari setiap lafad-lafad Yang mesti kita ucapkan Oleh karenanya Imam Salih al-Uthaymin Dalam kitabnya Sifat solat nabi mengatakan Bahwasannya Siapa orang yang mengucapkan amin Dengan pengucapan yang salah Maka banyak para ulama Yang mengatakan Solat orang tersebut Terkategorikan solat yang tidak sah Karena mengucapkan lafad-lafad Diluar dari kalimat-kalimat Yang diajarkan oleh Allah Ketika seseorang sedang menunaikan solat Maka ini adalah kondisi yang pertama Di orang yang menunaikan solat lima waktu Secara berjamaah Dan mendapati Imamnya mengucapkan al-fatihah Yang dijawab dengan lafad amin Maka insyaallah Dosa-dosa kita di masa lalu Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Adapun Kondisi yang kedua Adalah kondisi Ketika imam Bangkit dari rukunya Atau pada saat Itidal Dimana Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Dan Imam Atul Mudi Sahabat Abu Hurairah Radulahu ta'ala anhu Mengutip Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW Bila mana imam telah mengucapkan Maka kita selaku makmum menjawab Rabbana walakal hamdu Maka siapapun diantara kita Yang ucapan Rabbana walakal hamdunya Berbarengan dengan ucapan para malaikat Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan adanya penghapusan dosa Di masa lalu Maka inilah Dua karunia Yang Allah subhanahu wa ta'ala Akan berikan Kepada siapapun Yang senantiasa Menjaga sholat lima waktunya Secara berjamaah Yang dua kondisi ini Tidak akan pernah Bisa kita dapatkan Ketika kita Menunaikan sholat Secara munfarid Maka bagi anda Kaum laki-laki Bersegerlah Memenuhi Setiap panggilan-panggilan Allah subhanahu wa ta'ala Agar janji Berupa penghapusan dosa Bisa kita raih Setiap lima waktunya Pun demikian Bagi anda Kaum wanita Tidak perlu Bekecil hati Apalagi risau Sebab Janji Berupa penghapusan dosa Sejatinya Bukan hanya akan Didapatkan oleh Kaum laki-laki Yang sholat berjamaah Di masjid Tapi bagi anda pun Insya Allah Bila mana Sholat lima waktu tersebut Dilakukan di rumah Dan ditunaikan Secara tepat waktu Tidak diakhir-akhirkan Insya Allah Janji penghapusan dosa Di masa lalu Akan Allah berikan Kepada anda Kaum wanita Sebagaimana Allah janjikan Kepada Kaum laki-laki Yang menunaikan Sholat lima waktu Secara berjamaah Di masjid Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!